Intro Halo, perkenalkan, saya Faiz Atsal Dan saya Hedy Faswisa Kami dari SMP Genius, Tangerang, Banten Kami turut berpartisipasi dalam kompetisi lomba peneliti belia Papua Untuk bidang life science Dengan topik penelitian, a formulation of Zalaka Herbal Tea Combined with Sinamumum Verum for Diabetes Treatment Alasan kami melihat topik ini adalah Kami ingin melakukan pengolahan limbah menjadi sesuatu yang kaya manfaat Oleh karena itu, kami melakukan pemanfaatan limbah kulit salak Sebagai teh Herbal Kulit Salak Agar dapat mengerunkan kadar jula pada penelitian diabetes Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 Menyebutkan penderita diabetes di Indonesia terus bertambah dari tanggung ketahuan Diabetes merupakan penyakit gangguan metabolik Menahun akibat pankreas tidak menurunkan cukup insulin Atau tubuh tidak dapat melakukan insulin yang diproduksi secara efektif Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah Akibatnya, terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah Penyakit diabetes diistilahkan sebagai silence killer Yang tanpa kita sadari dapat membunuh kita sewaktu-waktu Telah banyak sugi yang melakukan penelitian untuk kesembuhan diabetes Baik dari pengobatan yang memakan biaya mahal Hingga pengobatan internatif Dan alternatif Inovasi yang kami lakukan adalah membuat kemasan teh herbal dalam bentuk teh celup Kaya manfaat, ekonomis, dan terjangkau Tahapan pengolahan teh herbal kulit salak dimulai dari tahap pemilihan kulit salak Pencucian, pengeringan dengan oven, penggilingan, pengemasan, dan pengujian produk Formulasi teh herbal kulit salak yang kami buat Dikemas dalam bentuk teh celup Dengan tujuan agar konsumen dapat mengonsumsi teh secara praktis Seperti ini contohnya Komposisi bahan yang digunakan pada pembuatan minuman teh herbal Sangat menentukan mutu produk akhir yang dihasilkan Pada penelitian ini Kami membuat formulasi teh herbal kulit salak Menggunakan penambahan kayu manis Dengan perbandingan komplikasi 3 banding 1 Serbuk kulit salak sebanyak 1,5 gram Dan serbuk kayu manis sebanyak 0,5 gram Dimaksudkan ke dalam kantong celup Uji analisis pada penelitian ini dilakukan dua tahap Yaitu uji kandungan produk dan uji organoleptik Uji kandungan produk yang dilakukan meliputi pengukuran pH dan kadar glukosa pada teh Ada pun uji organoleptik dilakukan kepada 15 panelis Dengan berbagai rentan usia Yaitu 13-30 tahun Terdiri dari 8 perempuan dan 7 laki-laki Pengujian organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis Terhadap produk teh herbal Dengan parlementer yang diukur meliputi warna, aroma, rasa, dan kemasan teh Berdasarkan hasil pengujian, organoleptik diperoleh sebanyak 75% panelis Menyatakan kesukaan pada warna teh 70% menyatakan kesukaan pada kemasan teh 81,25% menyatakan kesukaan pada aroma teh Dan sebanyak 77% menyatakan kesukaan pada rasa teh Penambahan kayu manis pada formulasi pembuatan teh herbal kulit salak Ini sangat menentukan aroma dan rasa khas pada teh herbal yang kami buat Selain itu, penambahan kayu manis juga Menambahkan nilai fungsi fungsi dari produk teh herbal yang kami buat Yaitu memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan Serta memberikan sepat-sifat ketahanan pengawetan pada teh herbal yang kami buat Jadi dengan adanya penelitian ini Dapat memberikan informasi penting kepada masyarakat Bahwa limbah kulit salak dapat diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat Salah satunya adalah menjadi teh herbal kulit salak Yang dapat menurunkan kadar gula darah pada pendidikan diabetes Produk harhabah yang kami buat juga diharapkan dapat menambah Komunitas produk teh herbal yang dipasarkan Sekian penyampaian dari pendidikan kami Semoga bermanfaat Terima kasih Salam Indonesia Jaya